Anjloknya harga komoditas pinang dipengaruhi oleh daya beli masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Turunnya daya beli masyarakat khususnya terhadap hasil tangkapan laut membuat sejumlah pedagang merugi. Sudah hampir setahun belakangan ini harga jual komoditi pinang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat turun drastis. Kondisi ini sangat mempengaruhi dan membebani masyarakat, khususnya mereka yang hanya mengandalkan penghasilan dari panen biji pinang. Rendahnya penghasilan masyarakat, petani pinang juga berimbas pada daya beli khususnya terhadap komoditi hasil tangkapan laut nelayan seperti kerang, kepiting, dan ikan. Mamat pedagang ikan di Pasar Parit, satu kota Kuala Tunggal mengatakan, saat ini banyak pedagang yang merugi karena sepinya pembeli. Sebelumnya dalam satu kali penjualan ia mampu menghabiskan puluhan kilogram ikan dan kepiting. Namun saat ini untuk 10 kilogram ikan dan kepiting yang dijualnya sudah dua hari belum habis. Nantaran sepi, mampu belinya tak ada. 10 kilo ikan dua hari, habis belum. Pembelinya tak ada. Hasil bumi masyarakat tak ada harga. Kayak pinang tak ada harga kan. Jadi orang kebun sakit, jadi penjual sakitnya. Yang penting pinang yang parah. Orang kekailir ini kan banyak yang punya latinang, sawit tak ada di hilir ini. Pinang, kelapa cuma pengaruh besar lagi ya. Sementara Karyani, salah seorang pedagang kerang mengatakan, dirinya terpaksa harus merugi dengan menurunkan harga jual kerangnya. Pasalnya untuk mengejar setoran kerang yang seharusnya dijual dengan harga 28 ribu rupiah per kilogram, terpaksa dijual dengan harga 25 ribu rupiah per kilogram agar kerang-kerang tersebut tidak busuk dan merugi. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!